Setelah sembilan hari berjalan kaki, puluhan petani asal Provinsi Jambi masih berada di Palembang, Sumatera Selatan. Tujuan mereka adalah menuju Istana Negara di Jakarta. Ya, mereka ingin meminta Presiden SBE membantu mengembalikan tanah para petani yang dirampas beberapa perusahaan nasional maupun multinasional. Ditemui di tempat peristirahatan mereka di salah satu kantor koran cetak lokal, puluhan petani Jambi ini baru saja selesai berkonsolidasi. Rencananya mereka akan melanjutkan perjalanan mereka. Tekad para petani ini sudah bulat. Meski menghabiskan lebih dari satu sandal jepit, jauh dari keluarga hingga menghadapi berbagai masalah kesehatan, namun mereka bergeming. Istana Negara di Jakarta adalah tujuan mereka. 8 hari. 8 hari. Kita jalan-jalan pakai sandal ya? Ya pakai sandal ya benar. Habis-habis berapa? Ada yang 3, ada yang 2, bahkan ada yang 4. Ada pemerintah pusat. Rabu siang, 30 petani asal Jambi tiba di kota Palembang. 8 hari sudah mereka berjalan kaki. Tekadnya adalah sampai ke Istana Negara di Jakarta untuk menyuarakan tuntutan kepada pemerintah pusat, agar membantu menyelesaikan kasus perampasan tanah oleh beberapa perusahaan. Aksi ini merupakan tindak lanjut dari aksi pendudukan petani di depan gedung Kementerian Kehutanan pada pertengahan November silam. Aksi jalan kaki ini dilakukan oleh sekitar 6.200 petani dari 3 kampung di Jambi, yaitu Kunangan Jaya 2 di Batanghari, Mekar Jaya di Sarolangun dan Sumpu Anak Dalam 113. Aksi ini terbagi dalam beberapa kelompok yang menempuh rute berbeda. Kelompok yang tiba di perbatasan Sumatera Selatan dan Jambi ini berjumlah sekitar 30 orang. Kita sudah 8 hari melakukan jalan kaki ini untuk meminta kepada SBI Budiono mengembalikan tanah-tanah rakyat, khususnya petani Jambi yang sudah digusur. Para petani mengaku tidak mentargetkan waktu tiba di Istana Negara Jakarta. Bila kelelahan, mereka beristirahat di pinggir jalan. Dono Purwanto, Palembang, Sumatera Selatan.